Intro Hari kedua proses syuting MTMA berani di Pulau Dewata, Bali Tim My Trip My Adventure dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam pengambilan gambar adegan off-road menuju salah satu bukit indah di daerah Karangasem, Bali yaitu Bukit Cemare Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah setengah para kru bersama komunitas mobil off-road sudah bersiap dan melakukan briefing Jadi ini pertama kalinya gue off-road and oh my god, I was so excited walaupun gue gak nyetir sendiri, I was in the passenger seat sama Vero itu gila banget sih bro Dengan membawa bendera merah putih di setiap mobil, para host dan komunitas pun dengan semangat memulai adventure mereka Di tengah perjalanan melewati perkampungan warga, mobil tim harus diberhentikan Setelah dicek, ternyata jalanan utama menuju Bukit Cemare amblas Karena tidak memiliki waktu yang banyak lagi, tim harus berputar dan mencari jalan alternatif menuju Bukit Cemare Setelah cukup jauh berputar, akhirnya tim menemukan kembali jalan utama menuju Bukit Cemare Tapi rintangan bukan hanya di situ Di tengah perjalanan, tim kembali harus berhenti Karena tebing di sisi jalan di hadapan kita, longsor Setelah mencari cara, akhirnya tim memutuskan Salah satu mobil double cabin yang membuat kru harus jalan lebih dulu Untuk menembus reruntuhan tanah dan pohon Dorong, dorong, dorong belakang Para kru dan anggota komunitas pun harus bekerja sama mendorong mobil yang sempat selip Sampai akhirnya, mobil pun berhasil menembus reruntuhan longsoran tanah Tanjakan dan turunan yang tajam pun berhasil dilewati Tapi, trik seperti ini pun memaksa kerja mobil yang cukup ekstra Kenapa kain kak? Biar kita bunyi-bunyi gitu, jadi biar aman di cek Mobil yang dikendarai Vero dan Inka harus monggok di tengah perjalanan Dan memaksa para anggota komunitas Sebelum lebih parah, malah mobil yang gak bisa jalan mendingan di cek sekarang Mobil yang dikendarai Vero dan Inka harus monggok di tengah perjalanan Dan memaksa para anggota komunitas untuk berhenti dan memperbaikimu Gak apa-apa Amat Ya, 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 kita lanjut lagi ya Setelah berhasil kembali normal, tim pun menganjurkan perjalanan Tapi, belum sampai disitu guys Hanya berselang kira-kira satu kilometer Mobil Vero pun kembali berhenti dan mengeluarkan asap Waduh, asap Oke guys, gak tau kenapa tiba-tiba Sampai sini mobilnya keluar asap Jadi kita harus keluar gak sih dari mobil ini? Keluar dulu, keluar dulu, keluar dulu Karena udah lumayan panas Hah? Bukan cuma itu Karena ekstrimnya trek as roda mobil yang ditumpangi dolar Lano pun kelepas. Setelah berhasil kembali normal, tim pun menganjurkan perjalanan. Walaupun kondisi cuaca di atas itu berkabut dan gak bisa keliatan apa-apa, literally gak keliatan apa-apa. Tapi gue pribadi ngerasa salut dengan kekompakan tim, kekompakan komunitas yang bisa buat kita mencapai Bukit Cemara dengan waktu yang diinginkan. Jadi kita sudah selesai di Bukit Cemara ini. Terus kita sekarang mau jalan pulang tapi mobilnya masih stuck di sana. Dan tadi dari info tim offload yang ada di sini kita bisa lanjut turun dulu. Tantangan belum selesai. Setelah penggembaran bendera merah putih di puncak Bukit Cemarae, dalam perjalanan pulang tim kembali mengalami kendala. Dalam suasana hari yang makin gelap, beberapa kali mobil tim hampir terbalik karena sulitnya medan. Sampai malam, kita sampai jam, bisa dibilang sampai jam 8 ya, jam 7, jam 8 ya di bawah situ. Karena untuk mengevakuasi beberapa mobil itu susah dan harus ditarik dengan mobil yang lain atau harus pakai alat bantu. Turun tuh mobil tuh, turun tuh, turun tuh. Jangan, jangan, jangan ya. Jangan, jangan ya. Di balik layar proses syuting yang tema berani, tentu bukan hanya ada kendala dan ketegangan. Canda Tawa pun selalu diciptakan untuk membawa suasana nyaman selama syuting. Seperti apa ya keseruan para tim My Trip My Adventure? Sesaat lagi. Huh, 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 huh? I stretch my hands out to the sky. We dance with monsters through the nice.